Intro Diakini mengandung sihir sungguhan, SD di Amerika Serikat larang buku Harry Potter. Novel-novel Harry Potter termasuk buku paling laris di dalam dunia literatur. Sayangnya, kemunculan kisah penyiri berkacamata itu juga mengundang kontroversi yang tak kunjung usai. Lebih dari satu dekade setelah buku tahinya terbit, Harry Potter masih juga menuek kontroversi. Kali ini, sebuah sekolah dasar di Amerika Serikat melarang peredaran novel-novel karangan C.K. Rowling di lingkungan sekolah. Mereka mengklaim bahwa buku-buku tersebut mengandung mantra dan sihir asli. Pihak sekolah mencurigai adanya sihir. Sekolah yang terletak di Nashville, Tinnis itu, meminta agar perpustakaan sekolah melarang tujuh seri novel Harry Potter. Langkah ini diambil setelah pihaknya berkonsultasi dengan beberapa pengisir setan di Amerika Serikat dan Italia. Buku-buku ini menyajikan sihir baik dan jahat yang adalah tidak benar. Faktanya ini adalah muslihat orang pintar. Kata Pastor dan Rahel dari St. Edward Catholic School. Bisa mendatangkan roh jahat. Rahel mengklaim bahwa mantra dan sihir dalam novel tentang remaja penyir itu sesungguhnya adalah nyata. Ketika dibaca oleh manusia beresiko membawa roh-roh jahat kehadapan orang yang membaca teksnya. Kejadian ini mendapatkan sorotan dari Rebecca Hamel, pengawas sekolah dari Keuskopan Nashville, mengatakan bahwa kebijakan itu adalah hak dari Pastor tersebut. Setiap Pastor memiliki otoritas kanonik untuk membuat keputusan seperti itu di sekolah parokinya, kata Hamel pada media setempat. Namun dia mengatakan bahwa gereja katolik tidak memiliki posisi terkait hal itu. Hamel menambahkan serial tersebut tetap ada di sekolah-sekolah lainnya. Dituding menistahkan agama di Polandia Serial Harry Potter memang kontroversial sejak awal kemunculannya. Beberapa kelompok agama menyatakan bahwa novel ini merujuk pada ajaran setan dan okultisme. Kelompok imam katolik di Polandia membakar buku-buku ini karena dianggap sebagai penistaan agama. Sementara pada 2002, pemerintah Uni Emirat Arab juga melarang sekolah-sekolah untuk mengedarkan novel tersebut karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!